Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wassup gengs welcome home to getterro kali ini gua mau kasih tutorial mengenai kurensi yang ada di getterro yaitu pertama itu cash ya es ini bisa didapat dari event maupun dari donasi dan ingat donasi yang ada di sini diperuntukkan untuk disumbangkan baik ke anak yatim atau pakir miskin ataupun orang yang benar-benar lagi ngebut duit nah kurensi pertama tadi kesop ini itemnya ini ada custom ada permainan ekip tebab seperti itu dan custom disini per minggu ganti ya guys karena ini hilang ganti 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 custom jadi yang udah beli ini yang belum beli artinya nggak bakal bisa beli seperti ini karena per minggu ganti jadi jatuhnya banyak kayak limited item gitu kemudian untuk kurensinya itu guys lebih cepat ya guys singkat kalau pengen dapet cash tadi selain dari saya bilang dari donasi bisa dari event nah kalau itu dapet ini ini guys sporing koin nah baik dari AFK maupun ikut event kalau AFK dapet kecil per lima menit dapat sekitar berapa ya 5 atau 2 gitu per lima menit sekali kurens ini nah ditukarkan jadi cash disini untuk menukar foreign coin jadi cash coin dan pastikan jangan lupa di inventory lu tuh nol kalau pengen merubah cash lu ke cash gua ada banyak gua pengen rubah ke foreign coin gua convert foreign coin itu misalnya dari cash sebaliknya gitu ya dari cash ke foreign coin minimal itu di inventory terada foreign kalaupun ada pastiin misalnya disini ada 10.000 berarti lu convertnya hanya 20.000 karena apa maksimal yang ada di inventory itu foreign coin itu 30.000 piece kalau misalnya lebih otomatis misalnya lu oh convertnya 30.000 disininya ada 10.000 jadi hilang 10.000 cash lu hilang gitu oke lanjut sekarang kurensi yang pertama itu MVP invasion point ini dapat dari event MVP invasion jadi ada jam-jamnya dua jam sekali atau sejam sekali lupa saya jadi nanti kalian ada eventnya jadi MVP itu nyerang kota tugas kalian ngebantai MVP yang nyerang kota nanti kalian dapat poinnya gua tuker ini nih guys kostum ini sama ini baru dua sih belum gua update karena emang baru server ini kemudian I respect you I respect you itu didapet dari baik AFK ataupun event itu dapatnya guys AFK bisa dapetin ataupun event ataupun lu lagi play pokoknya per lima menit itu dapat otomatis masuk ke kantong lu apa itu I respect you ya yang ini yang ini nih ini dia respect item nih gua ada 184 ini butuhnya sekitar segini tinggal play dan dapetin respect baik dan juga bisa dapet dari event juga ke next kurensi berikutnya adalah GM silkar nah ini hanya bisa didapat dari event kalau ini ya guys ke barusan tuh gua dapet pouring koin dua respect tak satu per lima menit guys nah ini kalau GM baru ditabuti kartu ini GM silkar ini hanya didapat yang ini nih hanya didapat dari event yang diadakan oleh GM ini rewardnya guys oke oke lanjut guys ini sekarang honor token gua mau disable ya guys karena kalau udah nggak ada lagi NPC questnya dari awal kita berdiri lupa ini belum gua hapus honor token dari mulai kita open kemarin tanggal 1 Agustus jadi yang ada simbol of faith gimana sih cara dapetin simbol of faith yaitu lu harus eh lawan MVP yang ada di tempat-tempat mereka spawn kayak edga dipayun forest berapa gitu peroni di eh sograt berapa gitu Nah itu nanti lu lawan mereka lawan MVP ini dan nggak bisa solo simbol of faith hanya bisa didapat jika belum melakukan party MVP gitu harus party ya guys nggak boleh ke party next itu daily event poin nah ini keren daily event poin bisa didapat dengan cara ikuti setiap event yang dilakuin oleh GM seri game ngelakuin event yang daily event itu biasanya jam 9 malam tuh nanti setiap event tuh dapet 25 poin setiap event dapet cash juga oke itu aja kurensinya guys kalau mau ditanyain nanti boleh di kolom komentar ya guys thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siwa bye